Hai assalamualaikum apa kabar semua teman jumpa lagi dengan ayah suka masak kali ini ayah mau masak pizza teflon tanpa ulen tanpa telur tapi hasilnya tidak kalah dengan di pizza Oke kita mulai saja ya pertama-tama saya siapkan setengah gelas air hangat kemudian saya tambahkan satu sendok gula pasir saya aduk-aduk biar larut kemudian akan saya tambahkan pengembang saya pakai verni pan ini setengah sendok teh setelah itu kita aduk-aduk agar larut kemudian nanti kita biarkan sekitar lima menit apakah ragi atau pengembangnya masih bagus karena ini masih baru ini saya lipat seperti ini untuk menyimpannya agar nanti bisa dipakai kembali ya bisa ikat dengan karet agar nanti kita simpan dan awet hasilnya Oke setelah itu akan saya siapkan tepung terigu disini saya memakai ukuran sendok ini saya pakai 12 sendok ya setelah 12 sendok kita taruh di panci kita tambahkan setengah sendok teh garam kemudian kita campur kita campur-campur seperti ini agar bisa merata ya garamnya setelah lima menit ini air pengembang tadi sudah berbusa berarti sudah aktif ya kita kita tuangkan ke dalam tepung ya ini kita tuang sedikit-sedikit sambil kita aduk-aduk jadi sambil kita menuang sedikit-sedikit kita juga aduk-aduk ini saya aduk pakai sendok terlebih dahulu ya nanti setelah semuanya airnya tercampur baru nanti saya akan pakai tangan untuk mencampurnya ya udah semuanya tercampur ini saatnya saya campur pakai tangan agar lebih merata ya ini cuman sekedar kita campur enggak usah kita uleni ya jadi memastikan bahwa air sama tepung sudah tercampur rata kemudian akan saya tambahkan minyak goreng sekitar dua sendok ya ini agar tidak lengket dan akalis ya ya sebentar saja juga ini saya mencampurnya setelah kita pencet-pencet seperti ini ya kita bikin bola-bola jadi kita arahkan semua jari ke dalam sehingga terbentuk seperti bola ya ya setelah ini kita diamkan dalam wadah kita tutup dengan kain atau plastik sekitar 40 menit kemudian sambil menunggu kita bikin toppingnya ini saya pakai dada ayam ini saya punya dari freezer ya saya pakai sebagian saja ini akan saya potong dadu saya potong kotak-kotak seperti ini seperti ini kemudian saya punya juga ini pabrika pabrika hijau saya potong kotak-kotak juga dan bawang bumbai saya pakai seperempat juga dan saya potong kotak-kotak juga untuk dagingnya selain ayam kemudian saya pakai ini saya pakai ini sosis sapi ya saya potong agak melebar kemudian saya masih punya juga ini pabrika merah saya potong kotak-kotak juga dan hasilnya semua topping sudah siap ada ayam kemudian ini saya juga siapkan mozariracis ya mozariracis mozariracis yang sudah saya parut kemudian saya panaskan sedikit minyak ini untuk menumis ayam karena ayamnya masih mentah ya kemudian saya masukkan juga bawang bumbai saya tumis sebentar kemudian saya tambahkan sedikit garam sedikit merica dan sedikit gula pasir ya kita tumis sebentar sampai layu seperti ini ya mau naaf tadi tidak sempat kerekam ini saya tambahkan bahkan saus tomat kemudian ada saus bolognais yang kemudian kita masukkan juga paprika hijau dan merahnya serta sosisnya Oke setelah sekitar 40 menit ini adonan pizzanya tadi ya ini sudah mengembang seperti ini ya ini dalamnya banyak udaranya ya ini kita gemboskan dulu ya kita pencet-pencet seperti ini ini memastikan untuk udara yang ada di dalam adonan keluar semua ya kita bikin bulat-bulat lagi karena ini di dalamnya masih banyak ada udara ya Oke setelah pastikan enggak ada udara lagi kita tempatkan langsung ke dalam teflon ya ini teflon nya saya pakai ukuran 24 atasnya jadi ini agak mengecil di bawahnya ini sekitar 22 cm setelah rata seperti ini kita tusuk-tusuk pakai garpu tujuannya ajar nanti kalau pas di masak tidak ada gelembung udara ya kemudian kita tambahkan diatasnya ini saus tomat ini bisa banyak bisa saya sedikit ya selera ini teman-teman karena saya toppingnya sudah ada tomat dan bolognais ini saya pakai sedikit saja kemudian masih saya tambahkan lagi diatasnya ini saus bolognais yang ini saya sudah beli jadi ini untuk membuat aroma atau rasa itu khas pizza ya dari bolognais ini kemudian setelah rata seperti ini baru kita kasih toppingnya ya ini topengnya juga sudah berasa udah saya kasih saus tomat kemudian saus bolognais juga seperti ini setelah rata baru kita taruh diatasnya ini saya pakai mozarilajis yang sudah saya parut setelah semua permukaan tertutupi oleh mozarilajis ini saya tambahkan permesan ataupun sedar bisa ya sedar atau permesan permesan terlalu kita taruh diatas kompor dengan api kecil dan kita tutup ini sekitar lima menit hasilnya seperti ini ya kita tunggu kita masak sekitar 10 menit 10 menit hasilnya seperti ini teman-teman kejunya sudah meleleh dan rotinya juga sudah mengembang setelah 10 menit kita cek ya seperti ini ini rotinya tebal saya memang suka tebal kemudian bawahnya juga tidak gosong ini pas sekali hasilnya seperti ini teman-teman oke saatnya kita sajikan sebelum kita sajikan kita potong terlebih dahulu ini sebenarnya untuk pemotong ada khusus ya karena ini saya pakai pisau agak susah juga karena sangat banyak cheese nya jadi ada nempel di pisaunya tapi overall ini sesuai dengan sarapan jadi mengembang rotinya kemudian tidak gosong dan matang sempurna saatnya kita coba teman-teman oke teman-teman silahkan mencoba dan ini tips dari saya semoga berhasil saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya